Assalamualaikum semuanya Hari ini saya Intan akan menyampaikan pengantar sebelum melakukan praktikum untuk mata kuliah aplikasi teknologi Laboratorio Mikrobiologi Klinik 3 yang kita bahas untuk sesi pertemuan depan itu adalah mengenai parasit di sini sekilas tentang parasitologi mempelajari hubungan antara host dengan mikroorganisme yang menyebabkan penyakit kemudian yang kita bahas yang awal itu adalah tentang cacing selanjutnya ada tentang protozoa dan juga tentang artropoda untuk praktikum saya akan menjelaskan mengenai morfologi dan juga mengenai daur hidupnya terlebih dahulu Nah di sini ada berbagai macam cara infeksi parasit ke manusia ya ada inhalasi konginita dan lain sebagainya nanti teman-teman cocokkan kembali dengan spesies yang diamati di laboratorium cara mana yang tepat Nah untuk helmin ya di sini terbagi menjadi pelatih helmin test dengan kelas chestoda dan trematoda kemudian ada film nematelmin test dengan kelas nematoda dan anelida yang kita pelajari hanya pelatih dan nematelmin test saja untuk anelida ini sejauh ini dilaporkan belum menyebabkan penyakit pada manusia tidak ada kasusnya contohnya untuk anelida ini adalah cacing tanah untuk ciri umumnya bentuk tubuh pelatih helmin test dicirikan bentuknya pipih seperti daun atau seperti lembaran sedangkan nematelmin test itu bentuknya silinders untuk alat reproduksinya pelatih helmin test kebanyakan itu hermaprodit sedangkan nematelmin test bisa kita bedakan antara male dan female-nya kemudian di sini ada alat pencernaan dan juga rongga tubuhnya nah ini contoh spesies dari kelas nematoda yang akan kita pelajari ada Ascaris lumbricoides Antilostoma Necator Strongilus Trisinella Enterobius vermicularis dan lain sebagainya kemudian untuk pelatih helmin test ada kelas chestoda yang kita pelajari juga ada Tania saginata Tania solium kemudian ada Ekenococcus granulosus Himenelopis nana diminuta Hipilobotrium latum dan lain sebagainya untuk kelas trematoda ada Clonosis sinensis ada Fasio labuski dan Hepatica juga yang ada di laboratorium yang pertama adalah Ascaris lumbricoides ini pasti sudah banyak yang tahu karena ini sangat familiar untuk Ascaris ini masuk ke dalam kelas nematoda disebutnya dengan Human Rondworm atau cacing gelang jika menginfeksi manusia itu bisa menyebabkan Ascaris bisa kita temukan baik di daerah tropis maupun non-tropis jadi hampir di seluruh dunia ini ada kemudian untuk habitatnya kita temukan di usus manusia walaupun dia juga migrasi ke bagian respiratori nah disini bisa kita bedakan antara male dan female-nya melihat dari bagian posteriornya kalau posteriornya melengkung itu adalah jantan ini bagian anteriornya kemudian dilihat secara sekilas umumnya juga female itu ukurannya lebih panjang nah untuk Ascaris ini hanya ada dua state ya ada telur dan juga dewasa walaupun telur itu setelah menetas menjadi larva tapi yang kita perhitungkan adalah telur dari dewasa untuk semua sumber atau referensi saya gunakan dari CDC yaitu Center for Disease Control and Prevention untuk semua gambar saya ambil dari situ jadi teman-teman nanti juga bisa cek ya untuk seluruh untuk lengkapnya untuk seluruh preparat atau seluruh spesies yang kita pelajari nah ini ilustrasinya untuk Ascaris yang ada di tubuh manusia untuk yang dewasa jika dia bertambah banyak jumlahnya untuk kasus yang sangat parah biasanya akan menyebabkan penyumbatan di sini karena dia ukurannya besar makroskopis dan juga mengganggu penyerapan nutrisi ya tentu saja karena bersaing antara manusia dengan parasit yang ada di dalam tubuhnya dan bisa menimbulkan kasus-kasus lain nah untuk dewasa ukurannya paling panjang itu sekitar 20-35 cm untuk betina sedangkan untuk yang jantan 15-30 cm makroskopis bisa kita lihat nah ini contoh yang dikeluarkan dari khusus pasien selanjutnya selanjutnya untuk telur ini kita lihat ya atau kita bisa bagi menjadi telur vertil unvertil dan juga decorticated ya kalau embryonit itu adalah telur vertil ya yang berisi dengan pah larva untuk vertil ukurannya ini 45-75 mikron sedangkan untuk yang unvertil itu lebih panjang decorticated ini adalah telur yang kehilangan bagian albuminoidnya bagian luarnya nah teman-teman nanti jangan lupa ya kalau untuk dewasa memang makroskopis tapi kalau untuk telur itu mikroskopis ya kalau kita buat slide-nya pun tidak akan terlihat ya nggak nampak di sini ya tapi ada dia ini untuk power 40-100 ya ini untuk ilustrasinya saja ini untuk telur vertil vertil act of ascarisumbricoides in unstained with mount of stool ya kita bisa sebut stool atau bisa sebut fesis ya with embryo in the early state of development jadi di sini kita bisa lihat embryonya nah di sini masih ada lapisan albuminoidnya ini variasi bentuk telurnya kemudian pada power 200 kali ya atau 200 per magnification ya kita dilihat di bawah mikroskop bentukannya seperti ini bentuknya bulat selanjutnya telur tadi yang berisi embryo ya ini adalah proses menetasnya ya klarvanya akan keluar ini nanti di dalam tubuh manusianya untuk telur unfertil ya ukurannya lebih panjang seperti yang disebutkan tadi kemudian kenapa disebut unfertil di sini karena di sini tidak terdapat embryo ya note the prominent mamilation on the outer layer ya jadi kita perhatikan di sini ada tonjolan di bagian luarnya kemudian untuk telur decorticated telur decorticated itu bagian luarnya albuminode nya hilang ya mungkin karena ada apa proses fisik dan lain sebagainya tapi di sini telurnya fertile fertile egg in wet mound dalam sediaan basah kalau dilihat di sini berarti tanpa pewarnaan menggunakan NACL pada masih sama dengan power 200 time modification di sini nah ini untuk seluruhnya ya untuk bentuk telurnya jadi nanti jangan kaget jika melihat di bawah mikroskop nanti kalau teman-teman apa ragu ya ini telur atau bukan atau spora ataukah hanya debris ya atau hanya kotoran nanti dicek saja jika ditemukan lebih dari satu beberapa ya umumnya kan banyak ditemukan di sampelnya nanti dilihat kembali diukur panjangnya berapa kemudian ciri morfolognya dibandingkan dengan atlas untuk daur hidupnya sekilas ya di sini manusia yang terinfeksi jika dia BAB sembarangan kemudian BAB-nya ini jatuh ke tanah di BAB tersebut ya mungkin ada telur yang vertil dan juga telur yang unvertil telur yang unvertil ya ini tidak akan lanjut tapi untuk yang telur vertil ya jika jatuh di tanah kemudian karena ini masuk yang juga SPH karena adanya tanah ini membantu untuk pematangan dia akan berubah menjadi telur yang matur ya di sini yang berisi farfar nah selanjutnya bagaimana bisa menginfeksi manusia biasanya terjadi karena BAB sembarangan tadi atau bisa juga karena VSS ya itu digunakan sebagai pupuk ya pupuk tanaman kemudian jika tanaman itu di konsumsi manusia dalam bentuk mentah ya misalkan lalapan atau lain sebagainya ya tidak di handle dengan baik tidak ada pemasakan ya bisa masuk ke dalam tubuh manusia kemudian telur yang infected tadi akan menetas ya mengeluarkan larpanya di dalam usus kemudian bisa masuk ke aliran darah disini migrasi kemudian masuk ke respiratori ya biasanya akan muncul gejala batuk ya tapi sudah diobati dengan obat batuk tidak sembuh ya biasanya itu terjadi gejala kecacingan nah selanjutnya dari respiratori ini nanti dia akan tertelan lagi kemudian masuk ke usus selanjutnya terjadi reproduksi kemudian telurnya akan keluar lagi bersama VSS untuk masalah yang parah saat BAB itu tidak hanya keluar telur tapi bisa juga keluar bentuk dewasanya nah ini teman-teman perhatikan ada infected state dan juga diagnostic state kalau infected state ini yang kita amati di bawah mikroskop saat pemeriksaan di maaf yang diagnostic state ini di mikroskop untuk membantu penegangkan diagnosisnya kemudian ada Tania Tania SP yang kita bahas nanti ada Tania solium dan juga saginata masuk ke dalam kelas testoda untuk Tania saginata itu kita sebut dengan Biftefwom untuk solium itu Biftefwom ya disini nah jika menginfeksi manusia ini menyebabkan Tania cis maksudnya manusia untuk yang saginata kemudian prevalensinya ini tinggi di Asia karena kebiasaan mengonsumsi daging ya baik sapi maupun babi dalam kondisi tidak matang Tania sendiri ini dilaporkan yang paling panjang pernah ditemukan itu bisa sampai 25 meter bukan sentimeter ini tapi meter nah ini untuk ilustrasinya jika ada di dalam usus ini hanya satu kemudian ini skoletnya kalau tidak salah ini skoletnya yang menempel pada dinding usus nah ini yang tadi disebutkan kurang lebih 25 meter ini bentuknya terdiri dari skolet kemudian ada lehernya ada proglotid dari imatur dan matur morfologinya pada bagian skolet ini disebut skolet terdiri dari rostelung kemudian ada huk pada Tania soliung kalau Tania saginata itu tidak kita temukan nah untuk sakker ini atau apa yang bagian menempel pada dinding usus menempel kuatnya ada empat selanjutnya disini ada leher kemudian tepat di bawahnya adalah imatur proglotid ini ukurannya pendek nanti untuk melihat apakah dia matur atau imatur kita bisa lihat dari panjang proglotidnya kalau yang seperti ini dia sudah masuk ke imatur ke matur yang matur ini nanti akan berubah menjadi grafit grafit itu berarti di dalamnya sudah ada telurnya nah untuk satu proglotid kalau kita lihat itu di dalamnya ada testis ada pagina dan lain sebagainya ini satu proglotid bayangkan dalam satu tiny dalam satu spesies itu kalau untuk saginata bisa 1000-2000 proglotid banyak sekali nah ini perbedaannya antara saginata dengan solium kalau saginata ada di sapi solium ada di babi kemudian di sini saginata tidak kita temukan rostelum dan juga huk tapi di solium ada di sini nah kemudian untuk proglotidnya juga berbeda di sini lebih dari 12 lateral branches atau cabangnya lebih dari 12 di sini sedangkan untuk solium itu lebih sedikit untuk proglotid juga lebih panjang lebih banyak di sini 1000-2000 sedangkan solium hanya 1000 untuk satu proglotid itu mampu menghasilkan 100.000 telur kalau untuk solium hanya 50 telur di sini nah ini untuk fase atau stadium telurnya telur tanya ini tidak bisa kita identifikasi pada saat masih telur harus kita tunggu dulu menjadi dewasa nah telur ini rondit bulat ukurannya 30-35 mikron kemudian di sini memiliki 6 huk kemudian radialis retid di sini garis-garisnya sebentar ini kemudian ini ada onkosfer telur ini mampu bertahan berbulan-bulan di luar kemudian telur yang menetas itu akan berubah menjadi sisi sarkus atau larpa di dalam jaringan nah ini setilas tentang daur hidupnya bagaimana bisa menginfeksi manusia jika manusia yang sakit tadi yang sudah terinfeksi kemudian dia BAB BAB-nya sembarangan jatuh ke tanah kemudian di BAB-nya ini sendiri bisa kita umumnya ada telur kemudian ada problotitnya problotit grafit telur ini akan bercampur dengan rumput atau lain sebagainya yang dalam siklusnya itu akan dimakan oleh sapi ataupun babi ini nanti akan menginfeksi selanjutnya telur dan juga problotit yang terkontaminasi tadi akan menempel pada bagian dinding khusus kemudian nanti akan berubah menjadi sisi serpus di dalam jaringan otot jika manusia cara infeksinya jika manusia ini mengonsumsi daging sapi ataupun daging babi dalam kondisi yang raw biasanya kan banyak sekarang di restoran kalau memang tidak bisa kita pastikan kondisi dagingnya itu baik itu lebih baik konsumsi dalam bentuk yang well done jangan kondisi raw ataupun medium ini bisa menginfeksi manusia selanjutnya nanti masuk ke masuk ke dalam pencernaan kemudian akan bertelur dan lain sebagainya menghasilkan telur nah ini untuk prosesnya jadi cara untuk pencegahannya bagaimana pertama adalah mengonsumsi daging dalam kondisi matang kemudian jika ada orang yang sakit itu segera diobati dan mencegah atau menyarankan tidak melakukan BAB sembarangan jadi gunakan tempat yang seharusnya di proper place akhirnya disini ada kronorsis sinensis untuk kronorsis sinensis sendiri ini masuk ke dalam kelas trematoda cacing hati yang diserang disini ada hati emperdu dan juga saluran emperdu untuk dewasanya ini juga makroskopis ukurannya kurang lebih paling panjang bisa mencapai 1 cm kita sebut dengan kronorsiasis untuk penyakitnya atau oriental liver packnya biasanya dia unsymptom atau tanpa gejala yang terlibat disini nanti ada ikan air tawar kemudian ada keong kemudian ada manusia stiklusnya melibatkan hospes untuk yang dewasa ukurannya 10-25 mm x 3-5 mm atau bisa juga sampai 1 cm disini seperti trematode yang lain dia juga bentuknya pipih seperti daun lembaran kemudian ujungnya ini meruncing ini bagian sakker ini pasti bagian anteriornya dia hermaprodit tidak bisa kita identifikasi antara jantan dengan petina ini bagian bagian tubuhnya ini bagian telurnya dia mikroskopis kecil sekali disini telurnya ini berbentuk oval kemudian disini cirinya ada small knob atau tonjolan kutub disini kemudian disini ada operkular telurnya ini nanti berisi mirasidium jika nanti jatuh ke air kalau disini bukan ke tanah tapi ke air telurnya ini akan mengeluarkan pecah menjadi mirasidium sporokis sredia sampai serkaria nanti di belakang dijelaskan lagi ini prosesnya ada di dalam tubuh keong atau siput ini untuk spesies siput yang terlibat bisa parafosafurulus ataupun pitinia di air kawar jadi hati-hati juga kalau teman-teman mengonsumsi siput atau keong boleh tidak dikonsumsi boleh saja asalkan kondisinya matang ini jika orang yang terinfeksi dia habis sembarangan kemudian jatuh ke air telur yang embryonit ini kemudian masuk ke dalam keong atau siput dia akan kecah menjadi mirasidia kemudian skorokis kemudian redia kemudian serkaryanya ini nanti akan berenang bebas di dalam air kemudian bisa menempel di kulit ataupun masuk ke dalam ikan air tawar ikan air tawar ini jika dikonsumsi manusia dalam bentuk raw juga tidak diolah dengan baik ini akan menyebabkan infeksi siklusnya gitu-gitu saja jadi semuanya itu harus dikonsumsi dengan kondisi matang itu saya sarankan selanjutnya ada brugia malahi ini juga masuk ke dalam helmin masuk ke dalam cacing juga kalau kita bicara brugia malahi ini sebenarnya tidak bisa kita lepas dari usiria brankofti ataupun timori karena sama-sama menyebabkan filariasis atau elepantiasis sama saja hidupnya di saluran nipah untuk yang dewasa dan juga untuk mikrofilaria itu bisa kita temukan di darah kalau di sini itu bukan dari fesis tapi penegakan diagnosisnya dengan pemeriksaan darah tepi ini faktor yang terlibat kemudian pada daerah tertentu lokasi tertentu itu faktornya juga spesifik bisa teman-teman baca umumnya dia nokturnal artinya aktif di malam hari jadi kenapa pemeriksaannya juga harus dilakukan di malam hari kalau pengambilan darahnya di siang hari kita tidak bisa dapatkan nanti hasilnya untuk brugia brugia malai berarti vilariasis malai di sini banyak ditemukan di Asia kemudian di sini untuk faktornya faktornya di sini ada aides dan juga mansonia gambar mansoni nah di sini selain menyerang manusia ini juga bisa menyerang ke hewan primata nah ini bentuk mikrofilaria yang ditemukan di darah kita buat darah tipis terlebih dahulu atau tin blood smear atau juga bisa tick blood smear-nya juga hapusan darah tebal dengan pewarnaan ginsa ini mikroskopis ukurannya kurang lebih ini 177 sampai 233 mikron dengan lebar 6 sampai 7 mikron nah untuk membedakan kita lihat di sini di bagian kepalanya biasanya ukurannya dua kali lebih lebar kemudian di sini nanti di bagian ujung itu terdapat untuk yang lain ada dua nuklei di sini inti kemudian di sini usually stated atau artinya dia memiliki selubung atau memiliki sarung ini untuk dewasa seperti benang yang kita identifikasi atau yang kita lihat di preparat itu biasanya dalam bentuk mikrosilaria nah ini sekilas tentang daur hidupnya untuk berugia malai sebenarnya ini berlaku juga untuk mikrosilaria yang lain juga di sini ini orang yang sehat orang yang sehat ini jika dia tinggal di lingkungan yang ditemukan pasien filariasis kemudian orang tersebut digigit oleh nyamuk nyamuk ini nanti akan membawa di dalam tubuhnya itu sudah ada larva tiga dan jika dia menggigit orang yang sehat larva tiga ini bisa masuk ke dalam tubuhnya melalui probosis atau penusuk dari nyamuk melalui probosis di sini ada dua state ada human dan juga mosquito di dalam tubuh manusia setelah larva tiganya itu masuk nanti dia akan berubah menjadi dewasa di limpatik kemudian dewasanya ini akan menghasilkan selubung mikrofilaria yang nanti akan masuk ke dalam peredaran darah mikrofilaria ini nanti jika manusia yang terinfeksi tadi digigit oleh nyamuk maka mikrofilarianya ini akan terbawa mikrofilaria ini masuk ke dalam tubuh nyamuk kemudian masuk ke dalam midgatnya atau pencernaannya dan migrasi ke bagian terasis muscle selanjutnya akan berubah menjadi larpa satu kemudian larpa tiga dan masuk ke dalam probosis selanjutnya nanti bisa menular lagi ke orang yang sehat yang ada di lingkungannya jadi bagaimana cara pencegahan filariasis yang pertama adalah dengan tentu mengobati pasien yang sakit pasien yang sudah terinfeksi itu harus kita obati supaya memutus mata rantai kemudian yang kedua segera harus dilaporkan supaya dilakukan penyemprotan karena nyamuk ini sebagai faktor yang penting kalau nyamuknya hilang juga berarti penyebarannya tidak bisa meluas jadi harus dilakukan fogging ini cara untuk pencegahannya selanjutnya jika seseorang terkena filariasis itu biasanya gejalanya seperti apa akan muncul pemengkakan tapi secara bertahap bengkak kemudian hilang pada saat bangun tidur kemudian naik lagi stadiumnya bengkak tidak hilang kemudian muncul lipatan sampai akhirnya muncul seperti mosi atau lumut dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari nah ini untuk stadium memengkakannya ini dari masih early stadium sampai yang mosifut nah jika ukurannya sudah sangat besar biasanya disarankan untuk melakukan amputasi kalau pengobatan itu hanya bisa mematikan parasitnya tapi tidak bisa mengecilkan ukurannya karena disini sudah terbentuk jaringan parut untuk ciri mikrofilaria karena tadi sudah disebutkan ada seria berankokti malayi dan juga timori nanti bisa teman-teman lihat disini biasanya berfokus pada bagian kepala kemudian ada tidaknya inti disini kalau malayi ada dua inti terpisah biasanya kalau berankokti tidak ada inti untuk penegakan diagnosisnya bisa kita lakukan dengan pembuatan apusan darah tepi kemudian biopsi kelenjar limpa ini di CDC ada gambarnya tapi jangan berharap gambarnya seperti ditemukan benang tidak tapi karena biopsi jadi lihat pemotongannya jangan nanti berpikir bentuknya bulat tidak kemudian eosinofilia tinggi ini semua kecacingan dicirikan dengan eosinofilia akan meningkat kemudian bisa teks urin ini juga sudah sangat parah ini bisa terdeteksi dan lain sebagainya ada pemeriksaan monologi juga ini nanti teman-teman lakukan di praktikum pesekian ada pemeriksaan darah nanti kita buat hapusan darah tepi baik yang tin maupun yang tik itu saja untuk pengantar praktikumnya sebelum dilakukan praktikum langsung untuk hal lain nanti bisa ditanyakan saat praktikum diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati